Halo, Otomadia! Kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia fotojibi, simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Marco Beseci Girang bisa kalahkan Mark Marquez demi Valentino Rossi. Halo, MotoGP Lovers! Ada yang menarik loh dari hasil MotoGP Malaysia 2022. Pembalap bani VR46 Racing Team, Marco Beseci punya motivasi unik untuk mengalahkan Mark Marquez saat MotoGP Malaysia 2022 akhir pekan kemarin. Marco Beseci pun senang bisa bertarung dan mengalahkan Mark Marquez di MotoGP Malaysia 2022 demi sang guru Valentino Rossi. Dalam balapan di sirkuit Sepang Malaysia tersebut, Marco Beseci berhasil finish keempat, bahkan sempat akan mengejar posisi podium tiga yang dipegang oleh Fabio Quartararo. Sebelum bisa finish keempat, Beseci juga melewati pertarungan alot melawan Mark Marquez yang pada balapan tersebut finish ke-7. Dilansir dari gridoto.com dan tutup motori web, Beseci mengaku bahagia balapan hebat. Tapi pihaknya agak menyesal saat start karena satu-satunya kesalahan di akhir pekan. Agak tetapi pembalap asal VR46 itu akan belajar untuk melakukannya dengan lebih bagus lagi. Aku bisa menjalani balapan dengan bagus dan menyali beberapa orang dengan nama besar jadi aku senang. Kata Beseci mengacu soal pertarungannya dengan Mark Marquez. MotoGP Malaysia memang selalu mengingatkan dengan kejadian kontroversial 2015 silap. Yakni antara Mark Marquez dan Valentino Rossi. Mark Marquez pun sempat membicarakan masalah tersebut saat mulai akhir pekan MotoGP Malaysia 2022 dan kini gantian Beseci. Yang melanjutkannya dengan membawa nama sang guru. Pada balapan akhir pekan kemarin, Beseci bisa saja mengubah alur kejuaraan jika bisa finish ke-3 di depan Fabio Quartararo. Jika demikian, Valentino Rossi akan semakin senang lagi karena Pico Bagnaia akan langsung memastikan gelar juara dunia di sirkuit sepak. Misi Besar Yamaha Demisali Pesta Juara Dugati di WSBK Mandalika 2022 Halo, WSBK Lovers! Kabar mengejutkan hampir pembalap Alvaro Bautista bisa memastikan gelar juara dunia WSBK 2022 pada saat balapan di sirkuit Mandalika pada pekan depan. Namun, Yamaha bersama toprak rasgat Lioglu berambisi berusak Pesta Dugati di WSBK Mandalika 2022. Bautista punya peluang bertambah menjadi juara dunia 2022 pada balapan WSBK Mandalika pekan depan. Dengan koleksi 507 poin, Bautista unggul 82 poin atas juara pertahan toprak rasgat Lioglu dan 98 poin atas pembalap Kawasaki Jonathan Rea. Pembalap 37 tahun itu bisa menjadi juara dunia di race 1 WSBK Mandalika 2022. Dengan total 124 poin maksimal yang bisa diraih di dua seri terakhir di Mandalika dan Australia. Bautista akan merebut gelar juara dunia diri 1 WSBK Mandalika jika mengungguli toprak dengan 17 poin dan juga Rea dengan 1 poin. Manager tim patah Yamaha Paul Dennings tidak memungkini peluang toprak mengalahkan Bautista dalam perebutan gelar juara dunia WSBK 2022 cukup kecil. Namun pihak Yamaha tetap berambisim berusak pesta Ducati di WSBK Mandalika dan juga berusaha memperpanjang nafas hingga balapan di Australia. Saya pikir kami datang ke Mandalika berpikir bahwa kejuaraan dunia kurang lebih sudah selesai jujur saja. Sayangnya hasil race 1 dan level hasil Alvaro musim ini membuat kejuaraan sudah hampir pasti selesai. Tapi setidaknya kami akan mencoba bawa ke Phillip Island. Ucap Dennings dikutip dari situs resmi WSBK. Tak berhenti sampai di situ saja, pihaknya juga siap bersaing di Mandalika. Berjuang untuk menang di sana, coba mengalahkan Bautista dan setidaknya beri dia sedikit tekanan di Phillip Island. Itu akan jadi hasil bagus. Ada 62 poin yang bisa direbut dalam satu akhir pekan. Jadi jangan menyerah. Bautista harus memiliki keunggulan total 99 poin atas toprak dan rea usai race 1 WSBK Mandalika. Yakni untuk memastikan kelar juara dunia WSBK 2022.